Hai ternyata simpel aja mudah aja bagi saya untuk mereview ini asli kita lanjut apa jangan nih gua nggak tahu nih gue disuruh ngapain pokoknya gua dapet challenge dari temen-temen gua yang di belakang kamera tuh ya kalau kalian tahu mereka tuh ngeselin tuh gua dan asli gua dapet challenge nih gua nggak tahu nih apaan nah keluhnya itu cuma dikasih satu yaitu harga ya kan itu pasti yang kalian tunggu-tunggu tuh price pokoknya dari yang paling mahal nih sampai yang paling terjangkau kalau murah kesannya gimana gitu ya nggak enak nggak sih kayaknya sih yang kecil ini terjangkau nih tapi nanti kalau yang kecil ini ternyata mahal gua zom juga nih guys yang mana duluan ya gengs aduh bim salabim nih kita buka ya ya dia batuk tuh wey covid loh sih susah nih bukanya nih pokoknya sih ini gua yakin banget ini berguna buat kalian para penggiat alam bebas tapi nggak bebas-bebas sama tuh bener 1 2 jeng 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 nih ini namanya pasak aloi ini tuh pasaknya super duper enteng kalau menurut gue sih ya kalau dibandingin pasak-pasak bawaan itu dia kelebihannya itu lebih kokoh lebih enteng juga lebih ringan gitu lebih unik sih kalau menurut gua karena kan kalau yang bawaan itu kayak cuman besi biasa gitu doang enggak sih kayak lu bosen nggak sih ngeliatnya tuh gitu-gitu aja gitu guys kalau untuk perbandingan yang bawaan sama yang ini itu tuh dia lebih menarik sih ketika lo pasang buat di tenda ataupun buat fly seat kayak misalnya lo ada arjen terus lo harus ngikut kayak nggak nyampe ke pohon pasti lo butuh fly seat eh butuh fly seat butuh pasakan ya gengs nah disitu tuh kalau ketika malem-malem atau besokannya lo kalau mau balik packing ini tuh keliatan soalnya warnanya juga dia mencolok kan marun gitu kan terang beda sama yang bawaan kalau yang bawaan itu ya warnanya kayak monoton nggak sih gitu-gitu aja silver gitu doang besi terus sekali diinjek cerut abis tuh dia hilang ya nggak kalau ini masih nyangkut wak ini masih panjang tuh nih pokoknya ini worth it untuk satu hanya itu ini murah aja murah banget murah parah yang pasti ini nggak bikin kantong lo jadi miskin ya nggak sih cuma Rp6.000 terus kalau kalian mau belinya langsung satu paket isi lima itu cukup di Rp30.000 aja gengs kalau mau beli dua berarti isinya 10 itu bisa di Rp60.000 pokoknya kalau mau lebih murah lagi tungguin promonya ternyata simpel aja mudah aja bagi saya untuk mereview ini masa asli kita lanjut apa jangan nih lanjut lah lanjut yang mana nih gengs pinggirin nih nih dia udah nih yang mana nih tang ting tung tang ting tung tang ting tung yang ini jangan kayaknya ini susah hatinya belum kuat nih kali ya karena dia ada dua yang sama jadi kita pilih yang ini kira-kira apa nih kepo nggak sih nggak usah lah ini kayaknya sih nggak usah lah kita next aja pasak aja terus semuanya gimana oke kalo gitu kita lanjutkan dia ini ada oh udah dibentukannya sih jacket apakah saya betul ya 100 buat gua buat barang yang kedua ini gua ada jacket dari makalu ini yang serinya juna softshell kayak yang kalian tahu itu bahannya itu softshell terus ini tuh ringan yang pastinya karena dia softshell jadi nggak terlalu gerah gitu loh ketika kalian pakai kalau lagi panas terus dia bahannya juga udah water repellent jadi bisa menahan hujan ketika intensitasnya itu rendah sampai kesedang tapi kalo misalnya hujannya deres sih ya lu kabur aja sih mendingan kayak aduh gitu nggak sih selain bahannya yang water repellent dia juga untuk slatingnya udah dilapisin sama seal tip jadi ini tuh bisa menahan air dari depan kalo katanya anak-anak jaman sekarang yang gampang itu bahasanya waterproofnya gitu iya nggak sih waterproof aduh agak keras mohon maaf baru nih dalemnya kayak gini biar lo pada jelas tuh nutupin muka gue nih dalemnya tuh ya softshell udah pasti dia lebih lembut lebih ringan nah di dalemnya juga udah ada kompartemen yang udah dilengkapin sama risleting pastinya untuk bagian depannya ini udah pasti ada kompartemen ya kan tuh ini udah ada zippernya juga jadi udah pasti aman kalo kalian pake ini buat motoran jadi nggak takut yang namanya hpnya jatoh atau powerbank dompet apapun itu yang bisa kalian taro disini terus ada hoodie-nya udah pasti jadi pala lo nggak adem-adem banget tuh kalo hujan ya kan terus untuk bagian belakangnya karena ini menferis jadi udah pasti dia lebih besar tuh ya di bagian pinggulnya itu lebih besar karena kan biasanya kalo cowok tuh gombior gitu kan ya wak kalo cewe kan ada bentukannya gitu disini ya untuk di bagian samping di depan jadi di sebelah sini tuh di bagian perut itu juga ada kompartemen kanan-kiri udah dilengkapin sama slesting juga tuh bisa kalian lihat ini udah ada kompartemennya nah yang menarik itu nih di bagian si hoodie-nya itu ada bakal untuk mengencangkan jadi dia posisinya tuh ada di leher gitu untuk harganya ini murce mursida hehehe murah benggo ya kan ini harganya 245 cukup dengan 245 ribu kalian bisa mendapatkan makalu outdoor ya kan bahannya soft sell sangat ringan bisa kalian bong kemana-mana lanjut yang selanjutnya yang mana nih guys coba tolong kiri, kanan, tengah maunya yang mana yang kiri lah ya sama kecilnya sama mystery guest yang pertama nah kalo yang ini kira-kira api nih api sih api intip dulu dikit masih ada plastik lagi mohon maaf apaan disini apa ya kalo dari bentukannya sih lucu banget ya gak sih biasanya sini kalo yang kayak gini-gini kalo ga celana renkut tapi coba kita buktikan ini apa hmm udah mulai keliatan nih ternyata celana gengs serinya adalah avatar suli itu suli mohon maaf kalo ini suli ternyata dia celana panjang dari avatar outdoor nih tuh tuh ya bisa kalian liat yang udah pasti ada kompartemennya di bagian depan nih jadi di bagian depan ini ada kantongnya tapi dia gak ada zippernya jadi paling kalian bisa taruh itu cuma barang-barang kecil sih kalo menurut gue ya ini juga di bagian bawahnya di bagian paha ada kompartemennya juga sama gak ada zipper tapi dia ada tutupnya ada topinya yang kiri juga sama dia gak ada zippernya juga ada tagnya avatar ya ini sabi lah kalo buat kalian taruh dompet di bagian depan itu masih bisa di bagian paha itu lebih safety juga terus di bagian belakang ada kompartemennya juga nah kalo yang ini kalian baru bisa dapetin slating di bagian kompartemennya ini di belakang ini dia lebih safety nih buat kalian taruh foto mantan ya kan biar gak ketahuan tuh sama cewek lu ya kan ya apa ini terus dari bahannya ini quick dry dia cukup penting jadi kalo untuk kegiatan luar ruangan itu ini worth it sih menurut gue ini juga cukup recommend ketika kalian lagi trekking atau kalian lagi main ke luar ruangan itu di outdoor itu kalian gak bisa ngebak yang namanya cuaca terus kondisi jalan ya kan ini bisa buat dipake lumpur-lumpuran juga jadi kalo misalnya kalian mau nyuci tuh si celananya tuh cepet banget keringnya kalo untuk harganya sendiri ini murce-mursidah juga kalian gak mau nyuci ya ya ini berikutnya